Intro Shalom, berjumpa kembali di dalam program Deep Depth Inside Growth bersama saya Pendeta Eduard Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan dengan The Fruit of the Spirit atau Buah Roh dan fokus kita pada kesempatan ini adalah tentang kebaikan. Apa itu kebaikan menurut definisi Alkitab? Karena seringkali kebaikan belum tentu benar. Bagaimana kita menerima kebaikan dari Allah dan bagaimana seharusnya kita membagikan kebaikan itu kepada sesama kita manusia. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk sama-sama kita belajar Alkitab dan memperoleh inspirasi dari diskusi ini. Dan sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini lewat Facebook atau Youtube disilakan untuk menuliskan komentar saudara-saudaraku ataupun juga pikiran saudara-pendapat saudara sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Billy, Jody, Harold Tampi, MPD, MTH. Beliau telah menikah dengan ibu Ariance Main Doka dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan dua orang anak yaitu Firsli dan juga Faisya Tampi. Beliau telah menyelesaikan pendidikan E1 dari Universitas Kelabat tahun 2007 lalu kemudian 2018 menyelesaikan pendidikan MPD-nya dari STT Ekumene Jakarta dan pada tahun 2023 menyelesaikan Magister Teologi dari Universitas Kelabat. Saat ini dipercayakan sebagai pendeta jemaat di Ton Sewer, wilayah Tompaso Barat, daerah konferensi Minasa. Dengan pengalaman dari hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya, saya yakin ini akan sangat menolong kita dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar pendeta Tampi? Baik. Terima kasih pendeta boleh menyisikan waktu untuk melayani bersama dengan kami di Cornelius Media. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, pendeta Tampi tetap di program DIC, Dev Insight Growth. Diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIC, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, mari kita berdoa sebelum kita membuka lembaran Kitab Suci. Bapak Tuhan kami, ala yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami terus menggali mempelajari firman-Mu. Sekarang ini kami akan mempelajari tentang buah roh kebaikan. Urapan roh suci Tuhan sangat kami butuhkan, menolong, memampukan, dan menyanggupkan kami. Tolong hambamu, pendeta Bili Tampi, ia akan menuntun dalam diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman. Mari kita buka di dalam kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Mengatakan, Memang, kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada pertanyaan yang pertama. Pendeta, terima kasih pendeta boleh membahas di topik yang menarik ini, yaitu tentang kebaikan. Nah sebelum kita masuk lebih dalam, bolehkah pendeta memberikan definisi atau arti dari kebaikan ini, ditinjau mungkin dari berbagai sudut pandang atau bahasa. Disilakan. Baik pendeta, makna dari kata kebaikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sifat atau perbuatan baik. Yang kedua adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma atau pandangan umum yang berlaku. Kalau kita tinjau dari sudut bahasa Ibrani, maka kita menemukan kata taupe, yang berarti good, pleasant, and agreeable. Nah kata taupe sebagai kata adjektif, merujuk pada berbagai makna yang berkaitan dengan sifat dan kondisi yang baik. Terkait dengan sifat Allah, kata taupe ini menunjukkan kebaikannya yang melimpah, dan cintanya yang tak berkesudahan kepada ciptaannya. Sementara pendeta, terkait dengan manusia, taupe mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang baik, mempromosikan kasih dan kebaikan antara sesama manusia. Di dalam bahasa Yunani, kata kebaikan ini adalah agatosune. Nah kata ini berarti uprightness of heart and life, goodness and kindness. Nah kata agatosune ini berasal dari kata nomina agatos, yang berarti baik atau baik hati. Karena itu, agatosune ini menekankan konsep kebaikan yang mencakup sifat-sifat positif dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu saja pendeta. Baik, terima kasih pendeta sudah memberikan kepada kita pandangan dari sudut pandang definisi kata ya, kebaikan tadi, baik dari bahasa Indonesia dan juga bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah pendeta, tentu Alkitab merupakan buku yang memberikan kepada kita begitu banyak contoh. Nah apakah pendeta boleh bagikan contoh di dalam perjanjian lama tentang praktek atau penerapan yang benar dari kebaikan ini, yang bisa menjadi ilustrasi bagi kita? Disilakan. Baik pendeta, ada satu kisah yang sangat menarik dalam kitab kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20, yang disimpulkan sebagai ayat awal tadi dalam pembicaraan kita. Nah kisah ini adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf, dia adalah anak dari Yaakub dan ibunya adalah Rahel. Kisah dramatis yang dialami oleh Yusuf ini, dia ternyata dibenci oleh sudara-sudaranya karena dikasih oleh ayah dan ibunya. Itu tercatat dalam kejadian pasal 37. Nah, dalam cerita selanjutnya, waktu orang tuanya menyuruh membawa makan kepada Yusuf, kepada sudara-sudaranya, maka ketika dilihat dari jauh oleh sudara-sudaranya, Yusuf, mereka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Bahkan ingin membunuh Yusuf. Tetapi yang terjadi waktu itu, mereka tidak membunuh Yusuf. Tetapi, dia dilemparkan ke dalam sumur yang tidak berair. Nah, ketika ada orang-orang Midian lewat, saudagar-saudagar Midian lewat, orang Ismail lewat, maka mereka akhirnya menjualnya kepada mereka. Dan orang-orang Midian ini, orang Ismail ini, mereka menjualnya kepada Potiphar di Mesir. Dan akhirnya dia tinggal di rumah dari Potiphar, kemudian ada niat jahat dari istri Potiphar, sehingga dia dipenjarakan. Nah, waktu dia dipenjarakan, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Ketika mereka bermimpi, Yusuf memberikan arti mimpi, dan ketika situasinya berubah, juru minum kembali ke posisinya, dia melupakan Yusuf selama dua tahun. Nah, peristiwa ini tentunya ada hubungannya dengan kebaikan. Dan sangat penting di mana ketika peristiwa ini terjadi, peristiwa ini mau menggambarkan bagaimana begitu berat yang dialami oleh Yusuf, tetapi dia punya sifat, dia punya perbuatan, dia punya kepercayaan kepada Allah, tidak berubah. Dia tetap baik, dia tetap sabar, dia tetap rendah hati. dan ketika dia sudah menjadi seorang yang besar, karena waktu juru minum menyampaikan, ada seseorang yang bisa mengartikan mimpi dari Firaun, maka akhirnya dia menempat di satu posisi yang baik, dan waktu itu terjadi kelaparan, ternyata saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan di sana. Dan ketika saudara-saudaranya datang, dia mengenali mereka. Dan waktu dia mengenali mereka, dia melihat mereka, tersentuh hatinya. Namun karena dia sudah penguasa Mesir, maka dia berlaku seperti seorang penguasa waktu itu. Nah, akhirnya dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dan katanya ini sangat menarik yang sudah dibacakan oleh pendeta tadi. Dalam kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Allah ternyata itu begitu baik. Sehingga tabiatnya ini menjadi tabiat dari Yusuf. Dia mengerti pengalaman hidupnya ini. Jadi dia tetap bersikap baik, dan tetap rendah hati. Baik, terima kasih pendeta. Jadi walaupun Yusuf telah menerima berbagai perlakuan yang buruk, jahat dari saudara-saudaranya, tapi dia tetap berusaha membalas itu dengan kebaikan. Sama seperti Allah yang bisa merubah kejahatan menjadi kebaikan. Nah, tadi di perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru, pendeta. Apakah ada di dalam perjanjian baru cerita kisah yang merupakan sebuah penerapan yang tepat dari buah roh kebaikan ini? Silahkan. Baik, pendeta. Kisah yang paling menarik yang saya percaya adalah kisah tentang Yesus itu sendiri. Ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, dibungkus dengan lampin, dan dibaringkan di palungan. Peristiwa itu membuat saya berpikir bahwa Yesus ini benar-benar mempraktekan perbuatan kasih lewat kebaikannya. Yesus dalam cerita yang kita baca dalam kitab Matius, kemudian kitab Lukas, kita memperoleh informasi. Yesus juga pernah dijual oleh seorang murid yang dikasihi. Judas Iskariot menjualnya 30 keping pera kepada imam-imam kepala. Bukan hanya itu saja peristiwa yang menarik tentang bagaimana pengalaman Yesus tentang kebaikan. Petrus dan kedua anak Sebedeus tidak berjaga-jaga berdoa untuk bergumul bersama Yesus di Taman Getsemani ketika dia berjuang untuk mempertahankan dan melakukan kehendak Tuhan. Memilih untuk mati di salib. Nah waktu juga Yesus ditangkap, murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius pasal 26 ayat 56 menulisnya. Petrus menyangkal, mengutuk, dan bersumpah tidak kenal Yesus. Murid yang dekat dengan dia. Matius pasal 26 ayat 72 sampai 74. Bahkan waktu itu orang-orang banyak yang dia kasihi. berteriak, salibkan Yesus dalam peristiwa ketika di hadapan Pilatus. Bukan hanya itu saja pendeta. Waktu dia sudah dipersiapkan untuk disalib, sedadu-sedadu wali menanggalkan pakaian Yesus. Kemudian menggunakan jubah umu. Mereka memangkotainya dengan makota duri, mengolok-olok, meludahi, memukul kepala, dan pada akhirnya disalib. Perbuatan-perbuatan mereka sangat menyakiti hati Yesus. Tapi dari cerita Alkitab, tidak ada balasan dari Yesus. Yesus tetap bersikap penuh kasih, menyatakan bahwa dia punya sikap dan perbuatan yang baik. Sungguh luar biasa Yesus kita. Baik. Terima kasih pendeta. Dari dua contoh yang pendeta ambil, baik Yusuf di perjanjian lama, maupun Yesus sendiri di perjanjian baru, saya mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwa kebaikan artinya, sesuatu komitmen kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, dan juga Yesus kepada orang-orang yang menganiaya bahkan menyalibkan dia. Terima kasih pendeta, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan saya yakin kita masih terus akan menggali lebih dalam tentang buah roh kebaikan ini. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan bersama dengan arah sumber kita, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih telah menonton! Masih di program DIC, Depth Inside Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang apa definisi dari kebaikan itu dari berbagai bahasa, lalu kemudian kita sudah melihat contoh tentang kebaikan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah buah roh kebaikan. Mari kita langsung kepada narasumber kita kembali, pendeta Billy Tampib. Pendeta, sekarang kita melihat kepada Yesus sendiri. Apakah di dalam Alkitab, Yesus ada ajarannya, ucapannya, atau mungkin tindakannya yang menunjukkan bahwa dia menegaskan inilah kebaikan itu yang sebenarnya? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan tentang kebaikan. Ada beberapa yang saya akan sampaikan saat ini, tapi inti-intinya saja pendeta. Yang pertama adalah kebaikan sikap baik, perbuatan yang baik lewat kasih terhadap sesama. Itu dicatat dalam Matius pasal 22, ayat 37 sampai 39. Kemudian Yesus juga menyatakannya lewat pengajaran tentang mengampuni orang lain. Yesus juga memberikan contoh untuk memberi dan berbagi. Kemudian dia mengajarkan tentang menghormati orang tua. Dia mengajarkan juga kebaikan tanpa pamrih dalam Matius pasal 6, ayat 1 sampai 4. Kemudian ada keadilan dan belas kasihan dalam Matius pasal 23, ayat 23, dan Matius pasal 25. Kemudian pengajaran tentang Yesus di atas bukit. Bagaimana dia menyebutkan supaya orang-orang berbahagia-berbahagia dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Jadi Yesus mengajarkan ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan yang memang sangat terat berhubungan dengan kebaikan. Itu saja pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Dan apakah Alkitab menyediakan cara di mana kita bisa melihat ciri-ciri seseorang yang telah atau sementara mempraktekan buah roh kebaikan ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, ciri-ciri orang yang mempraktekan buah roh yang dimaksud pendeta ada beberapa contoh. Yang pertama mereka akan mengasihi satu dengan yang lain. Yohanes pasal 13 ayat 34 adalah cerita tentang Yesus itu sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah seseorang yang benar-benar mempraktekan buah roh tentang kebaikan mereka denmawan dan murah hati di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 Kemudian mereka juga adalah pemaaf dan toleran Matius pasal 6 ayat 14 Kemudian mereka mengutamakan kesejakteran bersama Jangan kita saling membenci dan saling membunuh 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 Kemudian peduli terhadap orang miskin itu telah dicatat dalam Amsal pasal 19 ayat 17 Kemudian berusaha meniru teladan Kristus Karena Kristus juga telah menderita sekali saja karena dosa manusia Dan Yesus yang kita sembah mengajarkan bagaimana terus memberikan pengampunan dan belas kasihan Juga mengutamakan kebenaran dan integritas serta menghormati menghargai sesama Barangkali itu ciri-ciri orang yang memiliki kebaikan Memiliki buaro kebaikannya seperti yang pendeta sudah ungkapkan tadi Nah tentu saja pendeta semua kebajikan itu mendatangkan keuntungan Yang akan kita pelajari sekarang adalah apa manfaat kita mengamalkan kebaikan ini baik kepada diri saya secara pribadi kepada orang lain maupun juga menyangkut hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta Bagaimana pendeta melihat hal ini Ya baik jadi seseorang yang sudah memiliki kebaikan itu artinya sudah menjadi ciri khasnya maka ada kebaikan yang akan dia rasakan kebaikan yang pertama adalah kebaikan emosional jadi pikirannya akan tenang dia akan sadar melakukan sesuatu yang benar kemudian ketenangan hati ketenangan hati yang benar-benar tidak dibuat-buat dia akan berbuat baik membawa ketenangan hati dan ketentraman seperti firman Tuhan di dalam Masmur Pasal 119 ayat 165 nah catatan yang selanjutnya bagaimana dia akan memiliki keuntungan tentang dia akan menjadi kuat dalam karakter jadi karakternya tidak akan dipengaruhi oleh suasana dan nuansa dia benar-benar akan membuktikan dan mengamalkan kebaikan dalam bentuk karakter yang kuat menjadi ciri khasnya jadi dimanapun dia pergi dan berada dia tetap akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan sifatnya tetap akan baik kemudian untuk sesama keuntungannya adalah punya hubungan yang harmonis jadi karena dia berbuat baik maka akan terjadi saling mengasihi satu dengan yang lain kemudian akan menjadi pengaruh positif bagi orang lain walaupun orang itu sudah mengalami hal-hal yang menyulitkan dalam hidup tetapi karena dia telah mengamalkan tentang kebaikan maka sifatnya telah menjadi permanen jadi dia akan mempengaruhi orang lain dan orang lain juga akan ikut menjadi baik orang juga akan bersikap baik kemudian membawa berkat orang akan lebih murah hati dermawan mereka akan memberi kepada orang lain karena sifat baik itu menjadi ciri khasnya sudah menjadi hidupnya tidak terpisah lagi tidak dibuat-buat lagi kemudian keuntungan bagi hubungan dengan Tuhan ternyata orang yang memiliki kebaikan seperti yang Tuhan inginkan maka dia akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan dia akan benar-benar melihat kepada Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan kemudian yang kedua adalah dia akan merasakan bagaimana pengampunan dan kehidupan kekal sudah menjadi bagiannya walaupun dia hidup di dunia dia telah mempraktekan nuansa surga kemudian dia akan merasa dalam kebahagiaan yang rohani dia akan terus berbuat baik dia akan mengasihi sesama dia akan melupakan hal-hal yang sulit dalam hidupnya perbuatan-perbuatan jahat dia akan lupakan dan dia akan memuliakan Tuhan selalu barangkali itu keuntungan-keuntungan yang didapat oleh seorang yang telah melakukan kebaikan dan sifatnya benar-benar tidak dibuat-buat dia hidup betul-betul berbuat baik luar biasa jadi memang benar mereka yang mempraktekan buah roh kebaikan ini menerima manfaat yang luar biasa bagi dirinya pribadi orang lain yang di sekitarnya dan tentu saja hubungannya bersama dengan Tuhan terima kasih pendeta dan kita masih akan kembali kali berikut kita akan berbicara tentang hal-hal yang lebih aplikatif oleh karena itu jangan kemana-mana tetaplah bersama dengan kami Sampai jumpa kembali lagi di dalam program DIC Depth Insight Growth dan kita berfokus kepada buah roh kebaikan mari kita langsung kembali lagi kepada narasumber kita hamba Tuhan pendeta Billy Tampi pendeta setelah mempelajari tadi ada berkat luar biasa bagaimana seseorang mempraktekan buah roh kebaikan ini nah kira-kira sahabat-sahabat di rumah bertanya hal-hal apa saja yang harus mulai saya lakukan supaya saya boleh memiliki buah roh kebaikan ini dalam hidup saya bagaimana pendeta melihat hal ini baik pendeta jadi untuk memperoleh buah roh ini maka yang pertama harus dibuat pendeta adalah mencari kehendak Tuhan seperti doa Bapak kami yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 10 jadilah kehendakmu jadi kita perlu mencari mencari dan mengetahui lebih jauh tentang kehendak Tuhan barangkali ada lagi kehendak Tuhan yang belum kita ketahui itu langkah pertama yang kedua adalah mengasihi sesama kalau saya tetap mengasihi sesama maka sifat saya perbuatan saya akan tetap menjadi baik yang ketiga adalah dermawan dan murah hati seperti dalam dua korentus pasal 9 ayat 7 setiap orang memberi dengan sukacita jangan dengan enggan atau karena terpaksa jadi kita perlu melatih diri dermawan dan murah hati sehingga perbuatan kita akan cenderung baik yang keempat pendeta adalah memaafkan dan berbelas kasihan setiap manusia punya kekurangan pendeta dan bisa saja melakukan kesalahan cenderung berbuat dosa itulah sebabnya memaafkan dan belas kasihan ini sangat penting Yesus mengajarkan supaya kita memaafkan tak terbatas untuk memaafkan kemudian yang kelima adalah menjadi teladan dalam kebaikan perlu kita mengajarkan kepada anak-anak kita kepada keluarga kita kepada sahabat-sahabat kita bagaimana berbuat baik itu perlu dipraktikkan sehingga akan menjadi pengaruh baik bagi mereka kemudian membaca dan mengenali firman Tuhan kalau hari demi hari kita membaca merenungkan firman Tuhan perbuatan-perbuatan kita akan jadi lebih baik lebih benar kita akan menjadi kan diri kita ini suatu contoh terhadap keluarga kita karena dengan kita membaca anak-anak kita akan melihat dan mereka juga akan menjadi lebih baik kemudian berdoa untuk pertumbuhan rohani tak putus-putusnya kita harus berdoa berdoa senantiasa sehingga dengan kita berdoa senantiasa kita akan menjadi lebih baik dan menghindari dosa dan godaan pencobaan pencobaan kita sama bahkan ada orang-orang memberikan contoh ada penggodaan lewat harta takhta wanita dan tidak ada orang yang tidak dicobai dalam hal itu semua ada itulah sebabnya mari kita hindari dosa dan godaan sehingga kita pada akhirnya tidak berbuat jahat melakukan yang baik tentunya dan kita terus-menerus mempraktekan apa yang Tuhan gendaki baik terima kasih pendeta tadi yang pendeta sudah ungkapkan kepada kita adalah hal-hal yang sudah harus mulai kita lakukan untuk memperoleh buah roh kebaikan nah sekarang hal-hal apa yang harus saya hindari supaya jangan ini menjadi penghalang bagi saya untuk menerima buah roh kebaikan ini bagaimana pendeta melihat hal ini ya jadi pendeta hal-hal apa yang perlu dihindari yang pertama adalah dosa dan kejahatan jadi perlu kita kembali mengingat dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan kita bisa melihatnya lewat firman Tuhan kalau saya sudah berbuat dosa maka saya harus tinggalkan dosa itu kalau tidak buah roh kebaikan itu tidak akan ada dan tidak menjadi permanen kemudian yang kedua adalah sikap egois dan keserakahan jadi mementingkan diri ini akan mematikan roh Tuhan ini kebaikan ini akan hilang dalam diri kita yang ketiga adalah dendam dan ketidakmaafan kalau kita menyimpan menyimpan perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh orang lain terhadap kita maka secara tidak langsung kita sementara mematikan sifat-sifat baik dalam diri kita dan yang selanjutnya adalah kemarahan yang tidak terkendali ya kata Alkitab jangan marah sebelum matahari terbenam ya dan kita tentunya bisa menjadi marah ya pendeta tetapi kita harus mengontrol diri kita kalau tidak kita akan lebih jahat kita akan tidak menjadi baik kalau kita cenderung punya kemarahan di dalam diri kita dan terlebih sifat kita tentang kebaikan akan hilang kemudian kebencian dan prasangka kalau ada sangka-sangka jahat maka sifat kebaikan itu akan hilang juga kita tidak akan tenang kemudian tidak memperhatikan kebutuhan orang lain mungkin kita sudah melihat ada saudara kita yang kekurangan kita tidak tergerak hati untuk membantu maka sifat sifat kebaikan itu akan hilang kita akan lebih mencintai diri kita dan mementingkan diri kita kemudian tidak memberi dan tidak dermawan jadi seorang yang tidak memberi dan tidak dermawan maka dia akan tidak memiliki akan buah roh ini dan menyombongkan diri dan sombong ternyata orang sombong dan menyombongkan diri pada akhirnya akan menghalangi seseorang memiliki buah roh ini kemudian tidak peduli pada orang miskin dan tidak bertumbuh rohani jadi ternyata kita perlu ada pertumbuhan rohani kita harus perbiasakan ada hubungan yang intens dengan Tuhan apakah di waktu pagi di waktu malam setiap hari kita berdoa kita selalu mengingat Tuhan maka pada akhirnya kita tidak akan terhalang untuk memiliki buah roh ini kemudian bertumbuh dalam kasih ya Tuhan mengajarkan dalam kitab suci 1 Petrus pasalnya keempat ayat 14 tetapi apabila engkau merasa dicela karena nama Kristus berbahagialah engkau sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah turun atas engkau kita perlu bertumbuh dalam kasih sehingga walaupun ada orang yang mencela kita kita tetap bertumbuh di dalam kasih dan tidak terhalang untuk memiliki buah roh ini itu saja pendeta baik terima kasih pendeta kita hampir tiba di penghujung dari diskusi kita dan apakah ada mungkin kutipan yang menarik yang merupakan nasihat amaran yang dicatat dari tulisan yang diinspirasikan yang pendeta boleh bagikan untuk kita semua yang mengikuti diskusi Alkitab ini disilahkan baik pendeta dari pena inspirasi the ministry of healing halaman 340 dicatat disana dunia membutuhkan contoh orang-orang yang murni yang sungguh-sungguh berpihak pada kebenaran setiap kebaikan yang kita lakukan setiap pengorbanan yang kita lakukan demi kebenaran adalah sebagai benih yang ditanam di kebun bumi satu-satu benih itu akan bertumbuh menjadi pohon besar dan makin lama makin berkembang menghasilkan buah yang mengandung biji-biji lain yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon lagi demikian kebaikan itu berkembang kemudian juga ada di kebahagiaan sejati dicatat disana halaman 6 paragraf 2 di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku dan memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin dan menyerukan aku mengabarkan kebebasan bagi orang tertawan dan yang menyembuhkan penglihatan orang buta dan di dalam membina kehidupan abadi halaman 230 paragraf 1 memuji Allah dengan ketulusan dan kelasan hati merupakan kewajipan yang sama seperti doa kita harus menunjukkan kepada dunia dan kepada segenap makhluk surga bahwa kita menghargai kasih Allah yang ajaib bagi manusia yang berdosa dan bahwasannya kita mengharapkan berkat yang makin lama semakin besar dari kekayaannya yang kekal kita harus menuturkan pasal-pasal yang berharga mengenai pengalaman kita jauh lebih sering daripada yang kita perbuat sesudah pencurahan yang istimewa dari roh kudus kesukaan kita dalam Tuhan dan kemantapan kita dalam pelayanannya akan sangat bertambah dengan menceritakan dari hal kebaikan dan perbuatannya yang ajaib bagi anak-anaknya jadi ini tiga kutipan yang bisa diambil dari buku inspirasi baik terima kasih pendeta sungguh semangat menarik diskusi dan pendalaman kita dan saya mengucapkan terima kasih pendeta kita sangat diberkati untuk diskusi ini dan sekarang kita tiba kepada bagian kesimpulan atau closing statement sebagai hal yang mungkin bisa kita bawa pulang dari diskusi ini manfaat-manfaat rohani disilakan kepada pendeta diri tampik ya baik sebagai kesimpulan kebaikan adalah nilai yang ditekankan dalam Alkitab dan merupakan inti ajaran Kristus bagi pengikut-pengikutnya Alkitab mengajarkan bahwa kebaikan adalah sifat Tuhan yang harus dicerminkan dalam hidup setiap orang Kristen melalui tindakan-tindakan kebaikan kita mencerminkan karakter Kristus dan menyatakan kasihnya kepada sesama manusia tindakan kebaikan akan memberi manfaat berlimpah bagi saya secara pribadi bagi pendeta bagi sesama kemudian hubungan dengan Tuhan akan lebih meningkat ketika kita mengamalkan kebaikan kita merasakan damai sejahtera dan ada kedamaian di dalam di dalam hati kebaikan juga menciptakan hubungan harmonis dengan sesama dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil penuh kasih saling tolong menolong Alkitab memberikan nasihat dan amaran tentang pentingnya mengamalkan kebaikan dalam kehidupan seri hari setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan memiliki potensi menjadi benih yang tumbuh menghasilkan buah kebaikan yang lebih besar lagi di sekitar kita dan masa depan kita oleh karena itu mari kita berusaha untuk selalu berpegang pada kebaikan dan mempraktikkan kebaikan dalam hidup dan jangan lupakan contoh nyata yang pernah terjadi di dunia ini itulah Yesus Kristus dia datang merendahkan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menyembuhkan orang bahkan rela mati disalib untuk manusia itu saja terima kasih pendeta bolehkah pendeta tutup diskusi kita dalam doa mendoakan juga sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti diskusi ini silahkan baik mari kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan surga sungguh kami diberkati melalui pembahasan firman Tuhan tentang kebaikan ini kami benar-benar diingatkan sifat ini adalah sangat penting kami miliki sehingga kami boleh berlaku baik kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan pada akhirnya sifat itu menjadi kekal dan membawa hidup kami lebih dekat dengan Tuhan pada saat ini Tuhan hambamu mendoakan semua sahabat-sahabat yang sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan kiranya akan terus diberkati mereka akan lebih merasakan berkat Tuhan ketika lebih banyak waktu mereka merenungkan firman Tuhan mereka menyisikan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan mereka menyampaikan doa-doa dan kiranya Tuhan semua sahabat-sahabat kami akan tetap diberkati oleh Tuhan kami mendoakan kru media yang sudah bersama-sama membantu menyiarkan siaran ini biarlah semua mereka akan diberkati Tuhan memberkati keluarga mereka Tuhan memberkati kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dan pendeta Edward yang sudah bersama-sama biarlah terus diberkati dalam karir dan pelayanan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan sehingga banyak orang-orang yang menjadi baik dan melakukan kebaikan dimana saja kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kasih Allah dan persekutuan Ruh Kudus menjadi bagian kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pendeta Billy Tampi yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanan dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap bersama-sama dengan kami sampai pada titik ini bahkan kepada sahabat top channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media kita mencintai firman Tuhan dan kita bertumbuh bersama kalau saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini berkenan kiranya untuk like follow atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih dan sahabat-sahabat di rumah demikianlah perjumpaan kita kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang saya pendeta Edward Tariwongso dan kru yang bertugas undur diri Shalom selamat menikmati